Ya pemirsa Guna mensukseskan program vaksinasi, Gubernur bersama Forkopimda melakukan gebiar vaksinasi di Pondok Pesantren Al-Istikomah Pekapuran Banjarmasin Selakan Selasa Kaji. Selain santri, program vaksinasi merdeka ini juga menyasar warga sekitar dengan sasaran seribu penerima. Guna menekan laju penyebaran COVID-19 dan menyukseskan program pemerintah, dalam rangka gebiar vaksinasi COVID-19, Gubernur Kalsel beserta Forkopimda bersinergi melaksanakan vaksinasi merdeka yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 15 September mendatang. Di Banjarmasin kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Istikomah Banjarmasin Selatan. Menurut Gubernur Kalsel, Sabirinor, vaksinasi sebagai upaya perlindungan diri dari virus yang saat ini sedang muabah. Sementara itu Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikuwanto berharap masyarakat jangan sampai termakan isu hoax, pemberitaan negatif tentang vaksin. Telah juga disanggup baik semua oleh masyarakat kita, ini dapat berjalan sesuai dengan perangkat. Jangan percaya hoax di media sosial, yang vaksin itu yang begini-begini-begini, yang tidak baik, itu hoax. Vaksin segera, penyakit lagi vaksin, tubuh kita lebih kuat, dan kalau kita kena COVID-19, kita lebih kuat menghadapi pemerintah. Dibayang ini untuk vaksin. Salah seorang peserta vaksinasi merasa senang dengan adanya kegiatan ini, dan ia berharap masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan. Ikut vaksinasi, karena vaksinasi penting buat masyarakat, buat kehidupannya juga vaksinasi. Walau jumlah kasus positif dan meninggal karena COVID-19 berkurang di Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri belum mencabut status PPKM level 4, dan kini diperpanjang sampai 20 September 2021. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINews melaporkan. Dari Banjarmasin, Menteri Dalam Negeri